Jadi kita bila mengambil harta ini maka skornya akan naik Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan penghitung skor secara sederhana Jadi kita lihat dulu hasil akhirnya Jadi disini ada penghitung skor 0 ya Apabila kita mengambil, saya namakan harta Jadi kita bila mengambil harta ini maka skornya akan naik Dan harta yang telah diambil akan hilang Nah seperti itu, nanti bisa dikembangkan lagi untuk skor depannya Jadi ya sudah bisa dibilang sudah jadi game lah ya Oke kita akan mulai caranya Oke jadi yang pertama-tama kita masukkan ngebar yang sudah di download Kita langsung masukkan disini Kita namanya kotak juga Otak 2 Kemudian kita taruh di dalam sini Lalu setelah itu yang diperlukan adalah Collider Saya pakai polygon Sama script yang nanti kita masukkan Kita tambahkan collider dulu Kita pilih Polygon yang menyesuaikan bentuknya Nah kemudian nanti kita tinggal naruhnya terserah Sesuai keinginan kita Misalkan kita taruh agak ke depan atau di atas ini nanti Misalkan ada disini Nah Kemudian di script ada 2 script baru yang diperlukan Itu yang pertama adalah harta script Saya namakan harta Buat dimasukkan ke sini kotak-kotak hartanya Sama skornya Skor script Skor script nanti ini dimasukkan ke dalam Penghitung skornya disini Setelah itu Kekotak 2 ini kita berikan Skrip Kita masukkan saja langsung Maka disini akan muncul Harta script Sama seperti yang sebelumnya sudah dibuat Dan jangan lupa is trigger nya di collider nya di klik Saya akan buka script nya Nanti bisa ditiru ya Bisa di pause Yang pertama Yang kedua adalah skor script Kemudian kita fokus ke sini Saya sudah buat sebelumnya Kalau ingin caranya membuat lagi Saya akan membuat Jadi disini Kita bikin Objek baru Baru part text Disini Saya delete dulu aja ya Nah Kita kasih nama dulu Sesuai Nah Kita kasihkan image disini Sourcenya kita masukkan Kemudian akan muncul Untuk bentuknya nanti bisa disesuaikan sendiri ya Maaf Jadi Kita sesuaikan dulu Kira-kira seperti itu Kita pindahkan Untuk image nya kita taruh di kirinya Counter ya Sudah 1, 2, 5 Dan kita tingginya juga kita atur Kira-kira segini Setelah itu Di text ini Kita masukkan score script nya Kita masukkan Disini sudah ada score script Lalu kemudian Langsung kita coba Kita cari dulu yang ini Ya Ya jadi sekian Untuk tutorial kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik like dan subscribe Agar saya lebih semangat Dalam mengupload Video-video Serta konten-konten terbaru Terima kasih